Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua Ya ini mungkin gue mau bikin eksperimen Semoga ini bisa jadi solusi buat kita semua ya Di tempat gue ini Dimana banyak permasalahan Pertama banyak predator Kalau di luar gue mau coba indoor Apa namanya gue mau coba indoor di dapur Ini dan gue mau coba juga Ini menggunakan aerator ya Jadi gue mau eksperimen Ini pake aerator Ini pake aerator Gue gak kenceng-kenceng ya Karena yang pernah gue baca dari beberapa sumber Kalau aerator kekencengan itu biasanya nanti Intinya aerator itu bisa bikin Kutu air beberapa itu mati ya Makanya gue mungkin pake aeratornya pelan-pelan aja nih Ya ini sekedar untuk menjaga Mengkondisikan supaya Apa namanya Media yang gue punya ini Kadar oksigennya tinggi Dan juga membuat proses Pembusukan pengurayan itu cepat Karena biasanya pengurayan itu Bakteri yang menguraikan ampas-ampas Atau sampah-sampah Seperti amonia dan lain sebagainya Itu butuh oksigen ya Jadi prosesnya itu oksidasi Setau gue dari perubahan amonia menjadi nitrit Nitrit menjadi nitrat Itu kan butuh oksigen ya Prosesnya oksidasi Nah makanya Gue tambahin aerator ini Salah satunya fungsinya yaitu Buat menambah kadar oksigen Di lingkungan Di lingkungan sini Dan juga buat Mempercepat proses pengurayan Nah yang ini dua ini Gue gak pake aerator temen-temen Jadi dua ini pake aerator Gak pake aerator Yang dua ini pake aerator Dan ini di indoor ya Jadi di indoor gue berharap Tidak ada predator Karena disini banyak banget predator ya Mulai dari back swimmer Kumbang air Terus larva capung Pokoknya banyak banget dah predatornya Sampai kutu batu Segala banyak banget Dan ini Gue menggunakan media ini temen-temen Eh media air Biasa ini gue gak apa-apain Airnya Air bersih Terus gue pake pakannya ini Gue sekalian uji coba juga Ini gue pake telor ya temen-temen Pake kuning telor Gue gak pake putihnya Karena kalo pake putih tuh Jadinya berlendir banget ya Karena putih telor Atau kuning telor Kan kadar proteinnya tinggi ya Nah gue pake kuningnya aja nih Kadar kuning telor Lebih tinggi daripada putihnya Gue pake kuning telor Gue masukin kesini ya Terus gue kasih Pelet ya Pelet ikan Yang ada Ini masih ada di bawah Bagusnya sih sebenernya Setelah dicampur gini Disaring lagi temen-temen Disaring lagi Supaya medianya ini gak potor Oke Dan ini Gue barusan nyari Kutu airnya Ini dia temen-temen Gue barusan nyari kutu airnya ini Tadi gue nyari disolokan ya Nyari disolokan Jadi ini Bukan kutu air yang dari hasil Gue beli di proses penetasan itu ya Ini gue ambil langsung dari alam Kita uji coba Seperti apa nanti Gitu Ini jenis moina Cuman gue gak tau Spesiesnya apa Pokoknya intinya ini kelompok moina Yang gue ambil dari alam Nah kita uji coba Sampai beberapa hari temen-temen Ini kita Apa namanya Kita kultur mulai hari ini Oke kita coba ya Oke temen-temen Ini gue coba ya Gue taruh dari yang ini dulu Ini gue taruh disini Gak banyak-banyak mungkin Gue ambil aja airnya segini Langsung pake airnya aja Udah Langsung banyak-banyak Karena kalo kebanyakan nanti Gak ketahuan Apakah bener-bener ini Kutu airnya berkembang Atau dari yang kita ambil langsung Gak ketahuan Nah ini ya temen-temen Bisa dilihat langsung Coba di cek Ininya Kelihatan gak? Ada ya? Oke Gak sih gak kebanyakan sih Ini juga Ada juga Oke Kira-kira sama lah Tadilah Ini yang pake Airator ya Temen-temen Ini juga yang pake airator Nah udah semua temen-temen ya Kita tunggu Sampai beberapa hari Seperti apakah perkembangannya Dan ini Gue kasih pakan langsung ya temen-temen ya Gue kasih pakanan dikit aja Masing-masing gue kasih Biar gak terlalu banyak Karena biasanya sumber Sumber Penyebab gagal Kutut-kutut air tuh Biasanya Jadi pakan ya Gue kasih dikit aja ya Ini satu Tutup botol Buat dua media Satu tutup botol Gue bagi dua ya Oke Nah ini Apa namanya Mending telur sama Pelet ya temen-temen Bebas sih Sebenernya mau pake apa aja Yang penting kuncinya Gak boleh Gak boleh kebanyakan Itu aja sih Nah orang disolokan aja Bisa banyak ya Disolokan aja mereka Makanannya kan gak jelas Itu apa aja Ya rata-rata sih Kalau disolokan kebanyakan sih ya Kalau disolokan-solokan itu Kebanyakan pakan mereka itu Ya ini Apa namanya Apa sih namanya Lupa lagi Ini ya Apa sih itu namanya Air beras ya Kebanyakan air beras Sisa-sisa Kembusukan Makanan Jadi disolokan itu jelas ya Bakterinya itu banyak Disolokan itu Jadi otomatis Kalau disolokan itu ya Pakannya banyak Dan mungkin disolokan Yang bikin mereka terjaga Perkembangannya itu Terus ada Mungkin karena Kondisi disolokan itu Airnya selalu mengalir Gitu kan Kalau airnya mengalir Otomatis Kandungan oksigen banyak ya Kandungan oksigennya banyak Dan lain sebagainya Mungkin itu salah satu penyebab Mereka bisa bertahan Lebih lama Gitu Oke gitu aja teman-teman Kita tunggu beberapa hari lagi Ini malam ketiga Malam kesatu dan malam kedua Saya gak sempat videoin ya Karena belum terlalu signifikan Perbedaannya Tapi ini agak Agak aneh sih menurut saya Jadi Yang agak mencengangkan ya Tapi kita kan belum di hari terakhir ya Teman-teman Ini untuk Yang pakai aerator Dua ini Dua ini Nah ini yang gak pakai aerator Teman-teman Kita cek ya Jadi pakannya sama Jumlah pakannya yang saya berikan sama Jumlah airnya juga sama Semuanya udah saya buat sama Nah kita lihat dari dua ini yang Tidak pakai aerator Nah ternyata Kalau dilihat sekilas teman-teman Ini Kalau dilihat Nah ini ya Ini yang tidak pakai aerator Kelihatan memang Lapisan atasnya ada minyaknya Ada bekas-bekas pakannya ya Kelihatan disini memang Lebih kotor ya Ini juga Kelihatan lebih kotor Nah Yang ini bersih ya teman-teman ya Bersih nih yang pakai aerator Gak ada Nah cuma perbedaannya Yang ada yang kita lihat adalah Ini yang gak pakai aerator teman-teman Di indoor ini Itu jumlahnya lebih banyak Lebih banyak jumlahnya Kelihatan Nah jumlahnya Perkembangannya lebih besar Kelihatan Ini bahkan Gede-gede nih ya Cuma mungkin Kalau kita lihat Tidak sebesar Ketika kita menggunakan Green water ya Kalau pakai green water Itu kelihatan banget Gemuk-gemuk ya Gede-gede Emoina nya Tapi ini tidak sebesar Yang menggunakan green water tadi Nah ini kalau kita lihat Ini perkembangannya teman-teman Ini banyak nih Kelihatan banget nih Banyak Yang pakai Yang gak pakai aerator Banyak Itu ya Ini juga banyak teman-teman Ini banyak banget udah nih Nah banyak nih Kalau dibandingkan Ketika kita berikan awal ya Kita kasih starternya Ini udah berkembang banyak nih Sampai berdasar nih Banyak nih Nah di dasar ada kecil-kecil tuh Nah ya Jadi yang gak pakai aerator Lumayan banyak menurut saya Ya oke Nah terus Gimana dengan yang tidak pakai aerator Nah kita cek ya Eh sorry Yang pakai aerator Ternyata kalau kita cek Yang pakai aerator Menurut pengamatan saya sih ya Itu lebih sedikit teman-teman Lebih sedikit jumlahnya Entahlah Saya belum paham Kenapa ya Apa mereka mati Atau gimana Saya kurang paham Apakah gelemung-gelemung Ya ada sih beberapa literatur Yang menyebutkan Ketika menggunakan Gelembung-gelembung itu Beberapa kelompok moina Dan dapnia itu Katanya itu bisa Gelembung itu bisa masuk Kedalam karapaks mereka Jadi ke lapisan Lapisan tulang Tulang luar mereka itu Kan mereka punya karapaks ya Nah itu masuk ke situ Gelembung-gelembung itu masuk Dan akhirnya bikin mereka mati Gitu Dan kadang mengganggu Perkembangan Perkembangan mereka Cuma aerator ini juga berfungsi Di proses Pembusukan biar lebih cepat Dan membuat Kadar oksigen terlarut Di sini jadi bagus Tapi kalau kita lihat Dari pengamatan saya kok Ini kok malah sedikit ya teman-teman Jujur sedikit nih Lebih sedikit Nah dibandingkan yang Tidak menggunakan Aerator Tuh ini sedikit Ini juga sedikit nih Lebih sedikit tuh Cuma ngumpul di pojok-pojok tuh Ini kalau dilihat Nah itu ya Tapi di lapisan permukaan Nggak ada Lebih sedikit Dan saya Agak kaget Dengan ini teman-teman Kita lihat Di sini ada Nah ini Saya nggak tahu nih Apakah ini Moina yang sudah mati Atau bukan Ini kayak ada putih-putih Sepertinya kayak Moina yang mati nih Apakah mati ini Karena Aerator ini Karena gelembung-gelembung Yang masuk ke bagian Karapaks mereka ini Dan membuat mereka mati Nah saya belum tahu Oke kita lihat aja Perkembangannya di Hari-hari berikutnya Apakah akan terlihat Semakin signifikan Perbedaannya Oke kita tunggu Di hari berikutnya teman-teman ya Ini baru hari ketiga Oke kita simak Ini malam keempat Kita lihat ya Nih Kita ulang ya Ini yang dua Nggak pakai aerator Yang dua ini Pakai aerator Oke kita lihat Dari yang nggak pakai aerator ini ya Teman-teman Seperti apa Di malam keempat Kalau dilihat Yang nggak pakai aerator ini Teman-teman Di malam keempat Di ember yang lebih kecil ini Ini semakin banyak ya Semakin banyak Ketua airnya Sampai dasar tuh Buah anyak ya Biarpun Sepertinya ada juga Yang udah-udah mati teman-teman Ini udah pada mati nih Tapi makin banyak sih Kalau dilihat nih Semakin banyak ya Mungkin nggak terlalu kelihatan ya Itu kecil-kecil Di dasar banyak tuh Penuh nih teman-teman Semakin banyak Oke yang nggak pakai aerator Semakin banyak ya Terus ini juga Tapi tetap ya Permukaannya masih agak Sedikit kotor ya Ini juga Nah ini yang ini Agak sedikit kotor nih Tapi banyak nih Teman-teman Banyak nih Nah tuh Lihatan ya Sampai dasar tuh banyak Ini sebenarnya Kalau mau dipanen Udah bisa-bisa aja nih Nah ya Oke Banyak ya teman-teman ya Yang nggak pakai aerator Banyak Sampai dasar nih Sampai pojok-pojok Ada semua Nah Untuk yang nggak pakai aerator Kita lihat Seperti apa Ini banyak juga Sama Cuma Kok kayaknya Tetap kalah banyak Dengan ini ya Yang saya lihat Teman-teman Masih lebih banyak Yang nggak pakai aerator Yang pakai aerator Kalau saya lihat Sekilas disini ya Ini masih kalah banyak ya Biarpun ini juga Semakin berkembang Tapi kalau saya lihat Itu masih kalah banyak Dengan yang Nggak pakai aerator Apalagi yang ini nih Yang di ember ini Perbandingannya jauh banget Ini kan kelihatan Banyak banget nih Bahkan ada yang ukurannya Besar-besar nih ya Nah tapi untuk yang ini Yang di ember ini Yang ember kecil ini Di wadah yang kecil Pakai aerator Itu saya lihat Perkembangannya kurang Agak kurang Ada pun kecil-kecil Nah saya lihat Ini agak aneh Jadi Di malam keempat ini Kesimpulan sementara Tetap masih lebih banyak Yang nggak pakai aerator Yang pakai aerator ini Lebih sedikit perkembangannya Berkembang cuma lebih sedikit Apalagi yang ini Pakai aerator Di Apa namanya Di media yang agak kecil Itu perkembangannya kurang Biarpun berkembang ya Tapi agak kurang Kalau saya lihat Ini di malam keempat Oke Kita tunggu Di malam berikutnya lagi Malam ke enam Kita akan cek lagi Lebih lanjut Seperti apa Ya kan Dan kita coba Ambil kesimpulan sementara Nah kan ini dari hasil hipotesisnya Harusnya yang Pakai aerator itu lebih banyak ya Nah apakah sesuai Dengan yang kita perkirakan Oke kita lihat dulu teman-teman Ini dua ini yang memang Tidak menggunakan aerator Yang ini menggunakan aerator Nah dan kita uji adalah Dua ember ini Dan dua ember yang ini Oke Menggunakan Ini ukuran yang sama Ini juga ukuran yang sama Kita cek seperti apa Oke Lihat teman-teman Yang pertama kita cek dulu Yang pertama kita cek dulu yang Gak pakai aerator Dengan ember warna kuning Yang kecil ini Ini gak pakai aerator Nah ini kalau dari pengamatan saya Ini yang hasilnya Paling banyak teman-teman Nah bisa dilihat disini Hasilnya paling banyak ini Jadi dari hari pertama Sampai malam ke enam Ini saya kasih makan setiap hari ya Ini hasilnya lumayan banyak teman-teman Nah ini ukur Ini moinanya lumayan banyak ya Lumayan banyak Sampai dasar nih Nah kelihatan disini Oke Ya moinanya paling banyak Yang kedua Ini Yang berikutnya ini Coba Kita cek yang pakai aerator Yang pakai aerator Di ember yang sama Hasilnya sedikit teman-teman Saya gak tau Hasilnya sedikit Gitu Hasilnya sedikit Ini kesimpulan yang pertama ya Jadi hasil yang menggunakan Aerator Hasilnya lebih sedikit Dibandingkan yang Yang tidak menggunakan aerator Nah ini kan kelihatan bedanya Dikit ya Ini kelihatan banyak ya Nah ini banyak banget nih Itu beda banget Ini hampir semua Mengelilingi ember Ada semua Tuh teman-teman Bedanya ya Oke berikutnya Ember yang berikutnya Ini ya Ini ya ember yang ukuran agak besar ya Apakah dia lebih banyak juga Kita cek teman-teman Bentar ya Nah ini dia Oh ternyata benar Banyak juga ya Banyak Oke Mungkin karena ada Macem Selaput-selaput minyak ya Ada selaput-selaput lemaknya disini Mungkin jadi gak terlalu kelihatan Tapi lumayan banyak teman-teman Nah disini ya Nah tuh Oke ini yang Tidak pakai aerator Kita cek sekarang yang pakai aerator Ini di malam ke-6 ya Sedikit teman-teman Ada Cuma tidak sebanyak yang tadi Kecil-kecil juga ya Kecil-kecil Ini yang pakai aerator Sedikit Jadi kesimpulan yang pertama adalah Teman-teman Untuk yang Tidak menggunakan aerator Hasilnya Masih lebih banyak Di malam ke-6 Dan yang pakai aerator Itu justru lebih sedikit Nah itu kesimpulan sementara ya Yang pertama Jadi lebih banyak yang gak pakai aerator Dibandingkan yang Pakai aerator Gitu Yang kedua Kesimpulan kedua adalah Yang gak pakai aerator Teman-teman Itu adalah lapisan minyaknya Lapisan minyak Lemak Tapi tentunya ini masih gak mengganggu sih Masih banyak kok Masih banyak Yang bisa kita lihat disini Masih banyak Kutu airnya masih banyak Ini juga Masih ada Ada lapisan minyaknya kan Tapi hasilnya masih cukup banyak Gitu Ya Tuh Justru yang ini bersih Yang pakai aerator bersih teman-teman Ada Cuma dia tidak sebanyak yang Tidak sebanyak yang ini Yang tadi Pakai aerator Lumayan Eh apa namanya Gak ada minyaknya bersih ya Lapisannya bersih Cuma jumlah mohinanya lebih sedikit Itu kesimpulan kedua Jadi yang gak pakai aerator Itu agak Ada terbentuk Lapisan di atas ya Lapisan Apa namanya Lapisan minyak Atau lapisan lendir Atau mungkin lapisan Lemak Nah ini gak ada bersih Kesimpulan yang ketiga Teman-teman Yang pakai Yang gak pakai aerator Itu kalau kita lihat Di bawah itu Ya sampah-sampahnya Yang mati-matinya ya Nah ini di bawah nih Dibandingkan Jadi yang pakai aerator itu Kalau kita lihat Itu lebih banyak yang mati Teman-teman Tuh Padahal ini aeratornya Menurut saya sih pelan Pelan banget ini Pelan banget Jadi yang pakai aerator Itu Lebih banyak yang matinya Di bawah tuh Jadi yang saya ambil dari alam Itu lebih banyak yang matinya Mungkin disini terdapat telur ya Telur-telur yang dormannya ya Ini bisa kita Tetaskan ya Kita bisa taruh di kapsul Kita bisa tetaskan Lebih banyak kotorannya Lebih banyak yang mati-matinya Dibandingkan yang Yang gak pakai aerator Jadi Kesimpulan ketiga Yang gak pakai aerator Yang matinya lebih sedikit Yang gak pakai aerator Yang gak pakai ya Lebih Sedikit yang mati Kalau ini Lebih banyak yang mati Itu kesimpulan ketiga Nah Yang keempat Kalau pakai aerator teman-teman Gak pakai aerator teman-teman Itu kadang dia muncul ini Muncul banyak larva jentik Dan ini harus segera disingkirkan teman-teman Ya mungkin kita ngeremehkan ya Paling jentik makan Satu atau dua kutu air Tapi kalau seandainya jentiknya ini Bayangin Satu telur ini Ini apa namanya Ini telur jentik Telur nyamuk kelompok Ini Satu Telur kayak gini Panjang gini Kan ada tiga ratusan ini Ini ada tiga ratusan telur Sebenarnya Jadi satu ini bisa Tiga ratus Dua ratus Tiga ratus Ini berapa Bayangin Kalau ada sepuluh atau dua puluh Berapa ribu jentik Yang akan ada disini Dan akhirnya akan Akan mengurangi ini Jadi kalau kita Gak pakai aerator Salah satu kelemahannya adalah Itu akan kemungkinan muncul Telur jentik Telur nyamuk Ini kalau bisa langsung diambil Telur nyamuknya dipindahin Kita bisa panen Nyamuk di tempat lain Kita bisa panen jentik Di tempat lain Ini bisa diambil Kalau yang pakai aerator Bersih teman-teman Karena Nyamuk tidak suka Air yang bergelombang Dia gak akan bergelombang Itu kesimpulan keempat Nah Tapi kita belum bisa mengambil Apa namanya Belum bisa Membuat kesimpulan yang pasti Yang pasti kesimpulan sementara Kira-kira seperti itu Ada empat teman-teman Gitu Dan Ini kemungkinan teman-teman Akan terus saya pertahankan Jadi Kalau di ilmu evolusi ya Jadi ini sebutannya seleksi Jadi penyeleksian Jadi saya akan coba teman-teman Saya akan coba Moina yang ada Dari empat wadah ini Ini ada moina Yang bisa bertahan disini Ada juga ini moina Yang bisa bertahan disini Saya akan coba Mengambil spesies moina Yang bisa bertahan Yang sudah terseleksi Yang sudah terpilih Dengan pengkondisian Yang saya buat Gitu Seperti pakannya ini Dan lain sebagainya Jadi saya berharap Moina yang bisa bertahan Inilah yang akan Saya teruskan Nah ini saya akan Teruskan nanti Saya akan teruskan Di wadah yang berbeda Dan saya berharap Harusnya Teorinya Ini moina-moina Yang saya gunakan Sekarang yang ada disini Adalah Sudah moina yang terbaik Moina yang terbaik Yang bisa saya Kultur lebih lanjut Dibandingkan Saya harus mengambil Dari alam lagi Teman-teman Karena kalau mengambil Dari alam Berarti kan memang Itu sudah pengkondisian Berdasarkan alam yang ada Gitu Jadi sudah terseleksi Nah saya akan seleksi lagi Berdasarkan lingkungan Yang saya butuhkan Dan sudah saya buat Gitu Jadi gitu teman-teman Jadi moina yang teman-teman Beli di kapsul-kapsul itu Sebenarnya adalah Moina yang memang Sudah dikembangbiakan Sudah dikultur Dan itu adalah Moina yang sudah Terseleksi Gitu Nah ini saya juga akan Nyari dari moina alam langsung Yang sudah saya seleksi sendiri Dan ini akan saya perbanyak Dan ini akan saya biarkan Teman-teman ya Mungkin kalau memang bisa Nanti saya akan buat Part 2 nya Untuk melihat Perkembangan berikutnya Seperti apa Mungkin saya akan terusin Seperti apa nanti Bagusnya sih sebenarnya Empat ini dikasih Bakteri perombak Supaya Ampas-ampas yang ada di bawah ini Bisa kita rombak Tapi saya tidak akan rombak Teman-teman Saya akan biarkan Saya akan tunggu Sampai benar-benar habis Dan siapa yang bisa bertahan Dan kita lihat nanti Seperti apa Gitu Itu saja teman-teman Ada empat kesimpulan tadi Semoga bisa jadi Bahan Buat kita diskusi bersama Dan kita cari tahu bersama Sehingga akhirnya Kita mendapatkan cara yang paling efektif Gimana sih Untuk memelihara Moina Untuk mengkultur Moina Secara efektif Yang pasti Moina itu Lebih sulit Dibandingkan Jadi kalau ngomongin Daphnia itu mudah banget Ternak Daphnia itu Kultur Daphnia itu mudah banget Tidak Semua yang Bisa kita lakukan di Daphnia itu Bisa diterapkan di Moina Jauh teman-teman Jauh Kalau Daphnia saya Alhamdulillah Dari zaman dahulu kala Daphnia Saya masih banyak sampai sekarang Mudah Daphnia itu lebih mudah Tapi kalau Moina Emang luar biasa Dan sekarang Sampai sekarang Teman-teman Yang saya dapatkan Yang masih Jadi kesimpulan dari saya Adalah Pemberian pakan Yang paling mudah Untuk Moina itu Menggunakan Green water Teman-teman Terutama green water Bekas ikan Kayak ikan lele Dan lain sebagainya Itu yang paling mudah Dan paling cepat Menurut saya Oke gitu aja Teman-teman Semoga Apa namanya Ini bisa jadi bahan Diskusi buat kita semua Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh